selamat menikmati selamat menikmati karena memang fokusnya saya bukan di youtube ini sebenarnya tapi saya fokusnya memang bekerja jadi ketika ada waktu libur atau waktu singgah lah ya sabtu minggu saya bikin video tutorial baru bisa saya upload lagi sehingga channel saya ini memang agak lambat cinta lainnya nah salah satunya juga kita sudah meminta dari teman atau rekan kita buat di subscribe memang di subscribe tapi tidak ditonton sampai habis channel kita ini jadi jantai yang jadi berkurang memang tidak semua orang yang suka ya dengan dunia teknik dia hanya memang like dan subscribe buat uang baru udah di tinggal gitu nah disana memang kondisinya tapi tidak masalah lah ke depan nanti selalu kita berusaha membuat video-video yang lebih menarik lagi kita edit supaya semakin terarik untuk menonton channel kita ini saya selalu berusaha melakukan yang terbaik dan memang di zaman saat ini serba sulit serba sulit dibilang tapi gampang juga gampang karena ada mensos internet jadi kalau kita mau maju ya kita harus belajar dan bisa bersaing dengan orang-orang yang sudah duluan juga punya pendidikan atau punya cara untuk maju nah kita tetap berusaha dan belajar karena saya berpikir mereka bisa biasanya juga harus bisa kita harus berusaha melakukan yang terbaik dan kita lakukan hal yang sangat positif fitur sosial melalui mensosialnya apa-apa juga yang kita lakukan di Instagram, di Facebook mensosialnya juga bisa jadi duit sebenarnya kalau kita bisa mengulanya tapi ya kita harus berusaha dan belajar dari hal-hal yang positif jadi supaya ke depan juga bisa mendapatkan hal-hal yang positif juga nah pesan saya juga dari video tutorial saya ini cocok buat anak-anak yang berada di dunia pendidikan jurusan teknik atau pergelian jurusan teknik supaya ketika di nanti sudah menyelesaikan pendidikannya bisa bersaing juga di dunia pekerjaan nanti karena video-video tutorial ini menyajikan atau menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan dunia pekerjaan untuk teknik nanti seperti bagaimana sistem itu berfungsi bagaimana refer, maintenance, dan perawatannya oke teman-teman hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tetap support dari teman-teman dan kekerjaan dan keluarga melalui subscribe to, like, dan share ke teman-teman yang membutuhkan video kita ini supaya banyak orang yang mengetahui tentang dunia-dunia teknik dan channel kita ini juga semakin berkembang nah mohon maaf buat teman-teman jika ada kesalahan kata dan tetap kita saling mendukung terima kasih buat teman-teman semua halo teman-teman semuanya semoga kabar baik ya teman-teman kali ini kita akan sharing mengenai sistem pumpa poster pumpa poster itu akan ditraining oleh pihak pendornya juga karena mereka telah selesai melakukan pemasangan equipment beserta aksesorisnya nah sebelum kita ke lapangan melakukan training ada baiknya teman-teman like dan subscribe dulu channel kita ini supaya channel kita ini semakin berkembang dan banyak video-video tutorial yang akan kita sharing lagi oke teman-teman kalau sudah like dan subscribe langsung kita ke lapangan ini yang pertama pak alarmnya itu disini dia akan merah oke merah nah kalau dia pressure transmitternya yang rusak yang itu yang bukus kuning itu yang rusak oke dia disini akan muncul merah tete nah gila mana airnya habis atau kurang dari ituannya dia WS water source water source nah ini alarm tetap gitu itu untuk alarm-alarmnya kalau bapak misalnya disini arjen bapak bisa reset dulu kalau di reset dia dan mau tetap alarm itu bapak bisa hubungin kita bapak foto oke ini pasti sih kalau yang ini hanya ini tapi kok di alarm gak ada di kestau ya kenapa? kok di alarmnya gak ada di kestau cuma alarm itu iya hanya alarm aja kalau begitu oke nanti kelihatannya setelah kita bawa pisi tool ke sini kita setting nah ini kita colok di sini pak cuma kalau bapak kan perangkatnya bapak nanti ya ini kita lihat trouble shootingnya nanti kelihatan di situ nah ini kalau untuk inverternya dia disini ada warning atau alarm kalau hijau ini dia masih aman sebenarnya itu normal normal kalau dia sudah warning atau alarm nah nanti bapak bisa kontak kita atau kirim email ininya juga di foto oke bisa juga ini pak kalau misalnya dia turun atau nge-trip si motornya dia akan terjadi alarm maaf nanti dulu nah ini oh udah-udah nah ini kalau disini ada merah bapak gak perlu telpon kita oke disini udah pasti alarm kalau dimanapun dia terjadi trouble shoot pasti dia nyala alarm nah kenapa ini nyala kalau misalnya ini 123 yang hidup merahnya bapak bisa lihat di dalam seperti ini posisinya oke ini terik ya terik ini masalah berarti kita bisa cek topanya atau kita naikin dulu kita naikin kalau dia beberapa jam atau beberapa menit biastrik lagi turun lagi atau alarm lagi nah bapak bisa hubungi itu karena ini sistem ya udah sistem pakai visifus udah bisa manual dia nah ini tidak boleh di manual dia kalau di manual otomatis gak akan mati pompanya oh gitu ya iya nah kalau ada trouble mempamanya kita harus manual pompanya bisa nyarat kalau trouble otomatis gak akan semua dia akan satu-satu iya maksudnya satu-satu aja kita pakai gitu bisa di manual nah kalau misalnya yang satu trouble atau yang lain trouble dia udah otomatis otomat gak perlu di manual oh gitu iya kayak seperti tadi pak kalau misalnya yang poppa ini misalkan poppa satu kita matiin dia gak akan apa gak akan gangguin lain atau dua poppa dia otomatis langsung poppa ini auto oke poppa tiga aja terus yang auto nah seperti ini warnin tapi dia warninnya warnin karena dimatin jadi gak masalah oke kalau gini pak umpamanya nih ada masalah di VHD-nya ini iya di drive-nya ini gak berfungsi kontrol nah poppa harus nyala air harus jalan kalau kita manual seperti biasa start dial kan gimana nah kalau biasanya kan misalkan yang tadi bapak tanyakan di VHD-nya yang bermasalah nah itu kan VHD-nya gak semuanya mungkin pak gitu walaupun dia semuanya bapak bisa di manual tapi belum pernah sih belum pernah ya belum pernah semuanya paling antara satu itu pun karena ya trouble di pompanya dia ketrip apa bukannya ternyek jam kemasukan benda asli nah dia bisa ngejap dia akan turun dari sini dia kalau apa namanya kalau WS ini dari sini ini dia WS itu baca plow-nya ya itu iya untuk ini level air dia selama level airnya ada jadi si WS-nya ini dia gak akan muncul oke bisa kita cobot kali ya nah dia kalau gak ada air keuntungannya panel ini pak sistem ini dia gak akan hidup semua oke oke jadi si pompa gak WS ini WS ini alat oke berarti kita cek dulu itu ya iya betul kita cek disitunya nempel atau enggak nah terus yang kedua itu kita cek air air ya ada atau tidak kalau si sistem ini tapi kalau ininya aja nyala ini gak nyala ini gak nyala ini gak nyala bapak bisa langsung telepon kita oke gitu karena ini si software-nya yang yang elak yang elak berarti pokoknya suite auto aja semua ya iya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini sih kalau sudah sistem begini mudah sih, Pak. Nah, kalau setting itu tadi, itu kan 1,2 tadi, 1,4 ya? Nah, ini Bapak tinggal naik ini aja. Oh, itu ya? Gampang. Kalau misalnya kurang, bukan naikin. Dua, Pak. Dua ya? Oke. Sesuai dengan kompanya. Dua, tapi kalau plus grafitasi pencar juga, Pak. Iya, nambah. Lumayan. Ini satu lantai berapa meter, Pak? Kalau pangsen sampai lantai 1, 5 meter. Dengannya, tapi-nya aksesori saniternya itu. Iya, sih. Per ini ya, per titiknya ini. Iya. Yang terlalu kencang nih. Itu apa itu, Pak? Di mana ada alarm seperti ini, Pak? Nah. Ketek atau error? Iya. Nah, berarti si tracer-transmitternya bermasalah? Iya. Oh, gitu ya? Jadi bukan karena dicabut aja sih. Ya, kalau misalnya ada alarm ini, Nah, si tracer-transmitter itu bermasalah, Pak. Meskipun itu apa ya? Terpasang. Terpasang. Walaupun terpasang. Dia biasanya keinjok Sama seperti awalnya, Pak. Oke, kita bisa lihat saja. Tarik ini, Pak. Dulu yang besar tuh, Ngaran, tidak ganti. Patu-pati. Ini udah misalnya, Ini harusnya udah ganti atau diperkirim, Pak? Iya. Belum ini sih, Belum serah terima ke kita semua. Jadi, misalnya kita PM, Kita minta data aja nih dari PT-nya dia nih, Belum ada. Gimana mau nyutuh skizul PM? Nah, ini bukanya juga, Pak. Dia pakai lock, Pak. Iya. Jadi, harus mati dulu. Oh, baru mati gitu. Oke. видите. feeh-